Ya, selamat pagi, saudara-saudari semua, salam! Aduh, kurang suara, kurang. Bari lagi salam! Saudara masih ada di sini kan? Iya. Saudara hari ini tema kita pencurahan roh kudus. Saudara lihat kiri kanannya, saudara. Kamu datang ke sini, roh kudus ada. Bilang dong kiri kanannya. Kasih senyumnya, saudara. Iya. Orang dunia bisa senyum, masa anak Tuhan tidak bisa senyum. Iya kan? Apapun masalah saudara, yang obat salah satu adalah kita bisa senyum. Masalah tidak pernah habis, masalah tidak pernah hilang. Tetapi kita punya roh kudus yang amat dasil. Power. Haleluya. Saudara pentakosta atau dipenuhi roh kudus. Saudara, arti dari pentakosta, dimana Yesus yang sudah menggenapi dalam perjanjian lama, dan dia sudah menjadi teladan bagi orang percaya. Dan hukum taurat bukan diabaikan. Tetapi hukum taurat harus digenapi. Karena orang yang melakukan hukum taurat, semua rata-rata hidupnya jatuh dalam dosa. Tidak ada yang selamat. Tetapi Yesus tidak mengabaikan. Yesus datang, dia menjadi teladan. Dia mati dikubur, dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia menampakkan diri ke lima ratus pasang mata. Saudara, hukum dunia perjanjian lama, bahwa satu dua orang saksi itu sah di hadapan Tuhan, di hadapan hukum. Ini lima ratus pasang mata, bahwa Yesus itu bangkit. Saudara yang ada di sini, Yesus sanggup memberikan engkau kuasa kebangkitan. dan doa saya, sekalipun kita masih bisa dilihat satu dengan yang lain, tapi saya mau semua yang ada di sini, jiwa-jiwa muda, anak-anak muda, kita mengalami kuasa roh kudus. The power of God. Amen. Jadi ikut Tuhan, bukan hanya sekedar kau datang untuk memenuhi gereja. Saya tidak tahu apa masalah saudara sekarang. Saya tidak tahu pergumulan saudara. Tetapi yang saat ini saudara, jangan beri kesempatan oleh iblis. Datanglah, Tuhan mau mengurapi saudara dan saya. Amen. Tuhan mau menolong saudara dan saya. Jangan batasi Tuhan di dalam hidupmu. Masalah belum ada perubahan. Kondisimu belum ada perubahan. Tapi roh kudus menyertai engkau. Alkitab berkata bahwa aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Namanya siapa? Roh kudus. Dia jenis yang sama. Dia bukan jenis yang berbeda. Air ditaruh di botol aqua, ditaruh di botol fanta. Yang penting jenisnya adalah air mineral. Artinya apa? Allah kita esa. Allah kita satu. Ehat. Hakikatnya tidak bisa dipisahkan. Tapi pribadinya bisa dibedakan. Saudara boleh sebut dia roh kudus. Tidak masalah. Saudara bisa panggil dia bapak. Tidak masalah. Saudara panggil dia Yesus. Tidak masalah. Karena kita punya Allah yang hidup. Allah yang tidak dibatasi dengan apapun. Itulah arti dari Pentecostal. Roh kudus hadir buat saudara. Kita tidak yatim piatu. Dunia atau orang yang kita kasih bisa meninggal dunia. Meninggalkan kita. Betul? Selama-lamanya. Yesus yang naik ke sorga. Dilihat lima ratus pasang mata. Dia akan berikan roh kudusnya. Haleluya. Saudara. Kita buka Alkitab kita. Kita baca. Kebenaran firman Tuhan. Dan kisah Rasul pasal 2. Ayat 1 sampai yang ke 4. Dan kisah Rasul pasal 1. Ayat yang ke 8. Kisah Rasul pasal 2. Ayat 1 sampai 4. Saya baca ayat 1. Saudara ayat 2. Dan ayat pasal 1. Ayat 8. Kita bersama-sama. Penta Kosta. Ketika tiba hari Penta Kosta. Semua orang percaya berkumpul. Di satu tempat. Ayat 2. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing. Sama-sama. Maka penulah mereka dengan. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Untuk mengatakannya. Sama-sama di pasal 1. Ayat 8. Ayat 8. 1, 2, 3. Ya, tetapi. Samaria. Sampai. Amen. Curahan roh kudus. Itu harus dialami oleh gereja. Karena gereja tanpa roh kudus. Dia hanyalah berjalan secara agamawi. Tetapi kita orang-orang Kristen harus berjalan disertai dengan roh kudus. William Nail berkata bahwa pencuran roh kudus pada Pentecostal melahirkan gereja. Membekali kuasa ilahi. Saudara tau kuasa? Kuasa itu seperti suatu bom yang ledakan terjadi di Hiroshima, Nagasaki yang ada di Jepang. Boom. Itu namanya kuasa. Tidak ada yang bisa hentikan kuasa. Kalau ada roh kudus dalam hidup. Dan ini harus kita alami secara pribadi. Roh kudus bukan hanya sekedar urapan. Roh kudus bukan hanya sekedar tenaga yang keluhan. Tapi roh kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Yesus yang kita lihat secara mata sudah naik ke sorga. Tapi kita tidak bisa lihat secara mata. Tapi ada roh kudus yang menyertai hidup kita. Itulah yang namanya kuasa. Saudara kalau berjalan dengan kuasa. Tidak ada yang bisa mengambat saudara. Amin. Tidak ada yang bisa. Iblis berusaha untuk menekan hidup saudara. Tapi kalau ada kuasa yang saudara alami sekarang. Maka kuasa itulah yang akan menyertai hidup saudara. Orang percaya dari kisah para rasul ini. Dimulai dari rasul-rasul mereka mengalami karya roh kudus. Dan mereka berani menjadi saksi Yesus. Kita datang di dunia ini, dilahirkan di dunia ini. Semua tujuannya hanya untuk apa? Bersaksi. Bersaksi kepada lingkungan kita, keluarga kita, saudara kita, dan yang lain. Jangan malu untuk bersaksi. Satu kali pengalaman saya begini saudara. Karena ada komunitas atau daerah beda agama, muslim. Itu doanya sampai takut. Jangan-jangan berdoa. Malu. Eh, Tuhan bilang apa? Kalau kita malu. Kalau kita malu. Di hadapan manusia. Kita tidak diakui di surga. Saudara kenapa berdoa harus jatuhkan? Sendok kalau lagi makan. Baru berdoa di bawah, dalam nama Yesus berkati makanan ini. Jangan malu, saudara. Apa ya? Sekalipun mayoritas atau daerah saudara bukan seiman. Tetap berdoa. Aniaya pasti terjadi? Bisa. Saudara kalau tahu. Anjir. Saya sudah pernah melayan anjir. Anjir. Maka tidak sembarang. Tapi saya tetap berdoa. Karena saya tahu ada roh kudus. Power. The power. Roh kudus. Harus saudara alami. Haleluya. Saudara harus alami roh kudus. Roh kudus bukan hanya sekedar urapan Tuhan. Tapi roh kudus adalah pribadi penolongmu yang sejati, yang setia. Apapun masalah saudara. Tadi kita baca di pasal 2. Hari Pentecostal tiba-tiba ada angin. Ada api. Baru mereka berbahasa lidah. Berbahasa roh. Saudara ada tiga komponen. Sebagai lambang atau kehadiran roh kudus. Yaitu api. Api memiliki tiga komponen. Yang pertama adalah angin. Oksigen. Allah menciptakan manusia. Manusia pertama dijadikan dari debu tanah. Lalu Allah memberikan oksigen. Memberikan nafas. Bahasa Ibrani disebut ruah. Dia hembuskan nafasnya. Manusia hidup. Bahasa Yunani disebut zoe. Hidupnya Allah ada di dalam kita. Saudara sering nonton bioskop ya. Waktu itu kita rame-rame nonton bioskop. Asik ya. Asik ya. Bilang asik kiri kanan. Asik ya. Ada kesaksian. Ada kebangunan rohani. Ada percintaan ya. Ternyata disitu menemukan jodohnya. Wih. Saudara jangan keluar iman ya. Tetap jodoh kita harus sama-sama membangun dalam Tuhan. Awin. Jangan sampai keluar batas saudara. Karena iblis berusaha untuk hancurin kita. Tapi kita harus tetap satu di dalam Tuhan. Apapun masalah goncangan yang kau hadapi. Tetap satu dalam Tuhan. Ya. Lalu Allah menghembusi nafas. Hiduplah manusia itu. Kalau saudara lihat film, video, bioskop. Keliatannya hidup kan. Tapi tau gak saudara? Di belakang layar itu ada gulungan pita yang berputar. Sehingga hidup. Sehingga hidup. Betul? Tapi sebenarnya mah. Mati. Itu dunia. Keliatannya hidup nih. Tapi rohnya mati. Terpisah karena dosa. Saudara dan saya. Rohnya hidup. Manusianya hidup. Karena Allah kita yang membuskan nafas ruang. Maka jadilah manusia hidup selama-lamanya. Punya jaminan yang pasti. Amen. Saudara enak ya. Ikut Tuhan Yesus. Ada jaminan yang pasti. Oksigen Allah membuskan. Yang kedua lidah-lidah api. Alkitab tadi mencatat tetapi aku akan memberikan kuasa. Kalau roh kudus turun ke atasku. Kuasa. Sama-sama bilang kuasa. Lebih lagi kuasa. Saya harus alami kuasa. Saya harus alami kuasa. Saudara kuasa itu perlu panas. Saya pernah dengar hamba Tuhan dari Planet Saker datang ke Sentul. Namanya Rasul Evans. Dia seorang gembala Planet Saker. Dan jutaan orang sudah menyanyikan lagunya. Dampaknya itu karena ada kuasa. Ada api. Pelayanan tanpa roh kudus. Tapi pelayanan dengan api roh kudus. Akan ada dambak. Siapa yang tidak tahu lagu-lagu Planet Saker. Hebat semua. Through you. I can do anything. I can do all things. Apa? Karena apa? Kuasa. Roh kudus itu gratis diberikan sama kita. Roh kudus tidak perlu bayar. Roh kudus mencari hati kita yang terbuka. Yang haus. Aku haus ya roh kudus. Aku memenuhi ya roh kudus. Aku rindu ya roh kudus. Kalau di Australia itu terkenal dengan kebakaran hutan. Kalau sudah kebakaran paling mereka paling takut. Karena sedikit apinya. Maka yang sebelah sana makin menyala. Sebelah sana makin menyala. Sebelah sana makin menyala. Akhirnya api itu yang kecil, yang kecil, yang kecil. Lama-lama menjadi besar. Dan saudara disini kira-kira ada 30 orang. Kalau saudara punya api sendiri. Digabungkan, 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 digabungkan. Maka api itu yang akan menjadi besar. Dan akan melawat semua orang. Apa ya? Yang harus punya api bukan hanya pendeta. Yang harus punya api bukan hanya sekedar pelayan tua. Tapi saudara yang duduk di ujung, di ujung, di tengah, di depan. Harus punya api. Api itu gratis. Bagian kita apa? Tinggal minta. Lidah-lidah api digambarkan. Panas. Harus panas saudara. Ikuti Yesus harus panas. Ikuti Yesus tidak bisa suam-suam. Betul? Ikuti Yesus harus berkobar. Apapun tantanganmu tetap harus berkobar. Apa dampaknya? Berbahasa lain. Berbahasa roh. Jangan tolak bahasa roh. Ini bukan doktrin gereja GBI. Tapi ini adalah Alkitabia. Orang yang dipenuhi dengan roh kudus. Orang yang diperbaharui hati dan pikiran. Maka roh kudus akan memberikan bahasa lain. Roma 8 ayat 26. Waktu kita tidak sanggup lagi untuk berdoa. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka roh kudus sendiri yang akan mengajar kita. Untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Itulah yang disebut dengan berkata-kata dalam bahasa roh. Komponen api harus ada bahan bakar. Bahan bakar manusia adalah apa? Makanan. Betul. Bahan bakar manusia adalah makanan. Manusia kalau tidak makan, lemah. Sakit. Bahan bakarnya adalah makanan. Roh kita juga harus punya bahan bakar. Bahan bakar itulah yang akan terus api menjadi terus menyala. Saudara ada beberapa contoh dalam Alkitab. Bartolomius. 38 tahun. Buta. Waktu dia berjumpa dengan Yesus. Tuhan. Aku mohon belas kasih-Mu. Ada rasa lapar. Ya. Siapa lagi? Sakius. Dia ada rasa lapar untuk melihat Tuhan. Dia sampai naik ke atas pohon. Karena badannya kecil. Begitu banyak orang ingin mengalami Yesus. Ingin tahu siapa Yesus. Ada rasa lapar. Lalu contoh lain. Seorang yang pendaraan 12 tahun. Ada rasa lapar untuk menjama jubah. Menjama jubah Yesus. Maka ada keluar. Kuasa. Saudara. Yang hari ini datang. Apakah kau masih rasa lapar dengan roh kudus? Apakah kau datang ke sini rapar? Aku haus. Aku lapar roh kudus. Aku perlu dipimpin roh kudus. Aku lemah. Aku suka jatuh. Aku perlu berpimpin roh kudus. Aku lapar ya roh kudus. Aku lapar. Saudara jasmani kita perlu makan. Roh kita juga harus. Perlu makan. Coba tiga komponen ini diambil salah satunya. Misalnya angin. Atau api. Sangat berbahaya. Demikian juga kalau bahan bakarnya diambil saudara. Tidak berfungsi. Sangat berbahaya. Jadi harus tiga-tiganya ada di dalam diri kita. Taukah saudara bahwa rasa kenyamanan itulah yang akan membawa kita jauh dari Tuhan. Orang kalau udah kenyang, lihat bangsa Israel. Kalau udah kenyang, dia menyembah yang lain. Lupa sama Tuhan. Tuhan buat rasa lapar. Tuhan hukum mereka empat puluh apa? Empat puluh tahun. Karena apa? Nyaman. Kekristenan jangan cari nyaman. Kekristenan harus punya rasa lapar dalam roh. Untuk engkau bisa melangkah jauh lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Ya. Saudara, slide selanjutnya dikatakan bahwa tujuan kepenuhan roh kudus yang pertama itu kita yakin bahwa jaminan keselamatan itu kekal. Hanya di dalam kristen saja yang memberikan kepastian yang kekal. Tidak ada yang lain. Sorry saudara, agama tidak menyelamatkan. Pelayanan tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan iman saudara di dalam kristus. Karena kristen itu berbicara, memiliki arti bahwa Tuhan ada di dalam kita. Kita memberikan atau kita melihat teladan Yesus yang pada waktu dia ada di bumi. Itu arti kristen. Kalau di dunia itu hanyalah agama. Tetapi sesungguhnya kata kristen itu artinya murid seperti kristus. Beda ya. Imanmu cenderung arahnya kepada Yesus. Kita diselamatkan karena dia. Tidak perlu usaha kita. Kita hanya cukup datang kepada dia buka hati. Lalu kita tidak akan menerima roh perbudakan. Roh dosa. Karena Terima janji Allah. Alkitab mencatat, jangan pergi dulu. Aku mencurahkan Bapak memberikan janjinya yaitu roh kudus. Ketika kita sudah alami roh kudus. Maka kita berani untuk keluar. Hebat gak Tuhan? Kalau Tuhan itu selalu menyediakan. Sebelum dia perintahkan keluar. Dia menyediakan rohnya untuk saudara bisa bersaksi. Tujuan kepenuhan roh adalah kita hidup menuruti firman. Saudara Hanya roh kudus yang memampukan kita untuk bisa lakukan firman. Betul. Betul ya. Benar ya. Hanya roh kudus adalah. Siapa lagi hebatnya kita? Tidak ada. Kesombongan kita? Tidak berarti. Jabatan? Tidak berarti. Gelar? Tidak berarti. Harus Ada roh kudus untuk Kita bisa Mentaati firman Tuhan. Aktifkan roh kudus dalam hidup saudara. Sekali lagi Roh kudus bukan sekedar urapan. Bukan sekedar Power saja. Tetapi dia adalah pribadi Yang selalu berserta dengan saudara. Waktu saudara sendiri. Waktu saudara Banyak pergumulan. Aktifkan roh kudus. Saya kalau sendiri di rumah Enak Tiba-tiba air mata Karena Saya setel lagu-lagu penyembahan Saya setel lagu-lagu Holy Spirit Itu tersentuh Yang tadinya lemah Jadi kuat Tadi pagi saya sakit Saya panas Tapi karena saya tahu Roh kudus tolong saya Saya mau melayani kau Roh kudus mampukan saya Sekarang saya sehat saudara Saya sembuh sekarang saudara Karena ada power Ada kuasa Ada roh kudus Yang kuandalkan Orang yang dipenuhi roh kudus Suka berdoa Setuju? Jangan berhenti berdoa saudara Bilang di hati saudara Jangan sampai berhenti berdoa Doa Orang-orang hebat Yang dipakai Tuhan Josh Mayer Cindy Jacob Mereka punya Karmenian Nabi Niko Notor Arjo Gilbert dan lain sebagainya Itu karena apa saudara? Ada hubungan doa Tidak pernah terpisah dengan doa Makanya Yesus Datang kepada Bapak harus doa Itulah komunikasi Doa itu komunikasi Coba saudara tidak komunikasi sekarang Satu hari tidak komunikasi dengan pacar Atau dengan orang tua Itu rasa tidak enak Doa demikian harus ada komunikasi Amin Ya Jadi Penting kehidupan doa Yang ketempat Hidup berkemenangan Dalam peperangan rohani Ingat dalam kitab Ephesus 6 Pergunakanlah senjata-senjata rohani Untuk melawan tipu muslihat Iblis Hanya Roh kudus yang bisa Iblis mungkin tidak bisa menghancurkan dirimu Tapi Iblis bisa menghancurkan sekitarmu Supaya engkau tertekan Supaya engkau Kecewa Iblis itu lihai Tapi Iblis tidak Maha kuasa Yang maha kuasa adalah Roh kudus Yang maha kuasa adalah Roh kudus Alami Roh kudus dalam hidup Itulah senjata kita Saudara Kalau ada yang kesurupan Jangan panggil Apa Pendeta Di dalam diri saudara Ada roh kudus Amin Kalau panggil pendeta Nanti lama lagi Setannya sudah Tebalik-balik Tebalik-tebalik Iya Katakan Roh kudus Saya dua kali Yang temannya Maria Di alat Dua kali loh Masuk kuntilanak Minggu itu Dan minggu depan lagi Masuk kuntilanak lagi Lalu tau saudara Saya dengan Kak Caken Ambanya Kami satu roh Pengkonek Kita bilang begini Bakar Roh kudus Satu orang itu Karena apa Bukan hebatnya kita Ada roh kudus Roh kudus itu api Siapa yang Bisa tahan api Tidak ada yang Bisa tahan api Jadi kalau ada Orang yang kesurupan Jangan telepon Pak Pendeta Langsung Hupingi Roh kudus Di nomor Tiga 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 Yesaya Berserulah Kepadaku Itu nomor telepon Tuhan Berserulah Kepadaku Nanti saya lupa Saya kasih nanti ayat Berserulah Kepadaku Maka aku akan Memberikan Tuhan Ada yang sakit Jangan panggil Pak Pendeta Saudara Doakan Dalam nama Yesus Tangan Tuhan Berkuasa Menyembuhkan Penyakit Amin Ada kuasa Dalam diri Saudara Ada power Dalam diri Saudara Kebenuan Roh kudus Melayani Bekerjaan Tuhan Akan berhasil Tapi ini Harus ada Buah Kita semua Harus ada Buah Amin Bukan buah Yang kita makan Tapi ada Dampak Bagi orang lain Saudara Contoh Saya buat channel Youtube Itu Indonesia Nonton saya Dan Orang-orang Disitu Langsung Minta nomor HP saya Minta doakan Dan Semua Rata-rata Yang saya doakan Mengalami Kuasa Ruh Kudus Ada Dampak Ada Power Orang yang tadinya Mau bunuh diri Tidak jadi bunuh diri Orang yang banyak Masalah Ada jalan keluar Saudara Saya bangga Artinya apa Saya dibatasi Dengan tempat Dan ruang Tapi Yesus Kita Ruh kudus Tidak dibatasi Dengan apapun Dia bisa Menolong kau Di saat Engkau Tidak berdaya Ruh kudus Sanggup Menolong kau Saya berbicara Sekarang Dengan Ruhmu Mungkin Pikiran kita Belum Tidak fokus Lagi Tapi saat ini Saya bicara Dengan Ruh Saudara Harus Bangkit Ruhmu Harus Hidup Ruh Harus Punya Hubungan Koneksi Dengan Kudus Kita Tidak Bisa Jalan Dengan Kekuatan Kita Kehebatan Tidak 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 Harus Ada Roh Kudus Haleluya Saudara Yang selanjutnya Dikatakan Bahwa Disaksi Yesus Murid-murid Semua Mengalami Kuasa Filipus Waktu Ada di Kota Samaria Samaria ini kan musuhnya orang Tidak pernah ada hubungan baik dengan orang Samaria Tapi karena kuasa roh kudus Filipus pergi Dia memberitakan firman Dan orang-orang Samaria yang sakit mengalami kesembuhan Itu tanda roh kudus Kalau roh kudus hadir Yang lumpuh bisa jalan Yang timpang bisa jalan Yang dirasuki oleh roh-roh jahat Keluar roh-roh jahatnya Sehingga orang menjadi percaya Nah saudara kalau kita Bukan sekedar perasaan Perasaan ini suka menipu Perasaan suka menipu Oh ini ada getar-getar ini ada roh kudus Tidak saudara Roh kudus akan bermanifestasi Di dalam hidup kita Kalau kita hatinya masih percaya Kalau hati kita terbuka Haleluya Saya mohon Terbukalah hatimu untuk roh kudus Jangan keraskan hatimu Untuk menerima firman Yang tidak enak Yang sakit Yang berat Terimalah Percayalah pada roh kudus Lalu fungsinya Saudara kalau dipenuhi roh kudus Saudara bisa memikul salib Dalam penderita Dalam Aniaya Yesus Pernah berkata Bahwa kau kalau ikut aku harus Mikul salib Sangkal diri Betul Tubuh kita rasa berontak Bagaimana bisa Di tengah-tengah hidup Yang kacau harus jaga kekudusan Betul Harus jaga hidup Tidak bisa kalau bukan roh kudus Yang tolong kita Di tengah-tengah pekerjaan kita Yang kacau balong Yang ajak yang aneh-aneh Kita bisa untuk tidak hidup Atau tidak ikut-ikutan Karena ada roh kudus Dalam hidup saudara Itu roh yang Menanggungi Kita anak-anak Tuhan ini Pasti selalu ada godaan Betul Pasti Tapi roh kudus sendirilah Yang memampukan kita Roh kudus sendiri Yang akan memberikan kita kekuatan Makanya orang berani mati Martir Itu karena ada roh kudus Saudara kalau saudara tahu Korea Atau China Itu tidak seperti kita di Indonesia Itu negara komunis Mereka ibadah Tidak bisa bersuara Harus dengan hikmat Mereka harus ada di dalam goa Mereka harus pergi Secara perlahan-lahan dengan hikmat Tapi lihat kebangunan roh kudus terjadi China Sekarang Indonesia ini Mayoritas banyak Karena apa? Roh kudus pakai Korea Korea Selatan Satu juta jiwa Mengalami roh kudus Lihat sekarang Korea Diberkati kan Dari dance-nya Dari Apa? Wajan Makeover Kalau ke Korea Saudara bayar berapa? 10 juta Artis Indonesia banyak kan ke Korea Rubah wajah Betul? Tapi saudara jangan rubah wajah ya Saudara sudah keren Bilang saya keren Karena saya ada roh kudus Ihh Amen Haleluya Maria ya Jangan rubah wajahnya Sudah cantik Jangan pergi nanti kalau ada duit Pergi ke Korea lagi Jangan Lebih baik untuk Tuhan saja Ya Lebih baik untuk Tuhan Kasih Sama orang yang membutuhkan Amen Ya Korea terjadi saudara Karena ada roh kudus Menjama mereka Roh kudus Yang mereka kejar Mereka cari Indonesia bisa gak? Bisa Indonesia bisa? Bisa Dari mana? Dari sini Ini ada berapa nih anak-anak muda Semua Iya kan? Indonesia buat NTT buat Dari saudara dulu Ada gak api roh kudus Dalam hidup saudara? Ayo bakar api Nyalakan 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 Di kampusmu Di pekerjaanmu Ayo nyalakan Minimal ada doa Ajak doa Kalau dia lapar Ajak makan saudara Jangan ajak doa saja Oke Oke Itu api 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 Apa itu? Lagu Pentecostal kan? Iya itu jangan hanya sekedar Nyanyi saudara Itu harus kita alami Harus Ini semua orang punya potensi loh Saya lihat ini semua potensinya luar biasa Cuma masih di pedang Masih dikubur Belum dimuncul Saudara Tuhan Tuhan Yesus bilang begini Kalau kita sudah ada potensi Kalau kita kuburkan Itu bahaya Tapi kalau saudara punya satu potensi Terus dikembangkan Dengan kerendahan hati Dengan pengurapan Tuhan Maka apa? Tuhan akan terus tambah-tambahkan Amen Tuhan akan terus tambah-tambahkan Tapi percaya nih Kalau Yesus berjalan sama Yesus Sama roh kudus Indah banget Indahnya luar Contoh saya Kenapa saya bisa ada disini Lebih enak di Jakarta Lebih jelas Uang lebih besar Karena saya mau disini Mengalami Amin Tepat tangan dulu dong Buat Tuhan Yesus Api itu ada disini Percaya gak saudara? Mulai dari timur Nanti Tuhan Yesus datang kan dari timur Jadi Indonesia timur Ada api roh kudus Ini mayoritas anak-anak Tuhan Betul? Itu dia Kobarkan Api roh kudus Aktifkan selalu Secara pribadi Hubungan doamu Sebelum kau aktivitas Minta Aku haus Ya roh kudus Penuhi aku Ya roh kudus Pikiranku Hatiku Amin Siapa yang diberkati Coba Tepat tangan yuk Buat Tuhan Yesus Itu saja Kita Akhiri Firman Tuhan Mari kita satu dalam doa Haleluya Roh kudus Terima kasih Kau ada bagi kami Roh kudus Mampukan kami Untuk melayani kau Bisa bertahan Hidup Memikul salib Aniaya Apapun yang terjadi Kami tetap Ikut Kristus Tuhan Tolong kami Kau Juru selamat kami Kau Satu-satunya Allah Dalam hidup kami Pakai kami Ya roh kudus Pakai kami Dimanapun kami Berada Roh kudus Sanggup Pulihkan Terima kasih Bapak Puji Namamu Haleluya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati